Kabit Humas, Polda Metro Jaya, Kombes, Argo Iwono mengatakan korban tewas akibat miras oplosan saat ini tercatat ada 33 korban. Korban tewas tersebut berasal dari wilayah Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tanggerang. Ada tambah 2 orang ya dari Tanggerang Selatan, jadi keseluruhan sudah yang kita data terakhir update, ada 33 yang meninggal. 33 yang meninggal, jadi ada tambahan 2 orang kemarin. Dan pelakunya yang di Tanggerang Selatan sudah kita tangkap, dan ada 5 orang. Dan dia memproduksi di rumahnya, dan dia memproduksi jenis dari mansion dan satu lagi ada minuman keras sejenis. Selain mansion ada satu lagi ya, dan itu dia menggunakan botol-botol yang kosong ya sesuai dengan merk itu di Ithiopolis sendiri. Kemudian ditutup dengan dilak sendiri dengan alat sehingga seolah-olah dia itu asli di situ.